Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Dimas percetakan Kali ini kita akan Coba Membuat polaroid Ya untuk itu Kita harus Membuka Corel Draw terlebih dahulu Kita buka Kita tunggu hingga Corel Draw nya terbuka Proses Buka Corel Draw Saya menggunakan Corel Draw X7 Corel Draw X7 ini Sangatlah bagus Apabila kita ingin mendesain Ingin mencetak Sebuah polaroid Foto polaroid zaman kekinian Oke baik kali ini Kita akan coba Buka master Yang kita akan Pilih ctrl O Ataupun open Lalu kita akan Lalu kita masuk ke pemilihan Master nya Kita pilih polaroid Saya sudah buat Print and cut Per 10 pieces Ya kita pilih print dan Cut 10 pieces Kita buka Kita pilih open Kita klik open Lalu muncul tampilan baru Lalu kita pilih print Ya ini yang silang-silang Disitulah yang akan kita Masukkan foto Ya kita drag all Semuanya kita drag all Lalu kita klik kanan Mouse Kita pilih copy Setelah kita pilih copy Kita buka New Atau lembar baru Kita klik Paste Oke Ini semua sudah Terbuat Kita akan ambil fotonya Kita coba untuk Cetak foto 10 Foto saja dulu Untuk sample Sisanya Ya mungkin teman-teman semuanya Bisa Coba Lebih banyak 100 200 Ataupun berapa yang Ingin Anda cetak Ya kita pilih Kita copy Atau drag Sebanyak 10 saja Setelah 10 Oke Ini dia 10 Kita klik Tahan Drag all Ke Corel draw Klik Tahan Oke Kita klik Tahan Kita arahkan ke Corel draw Setelah kita buka Kita lepas Oke Kita geser sedikit Sub Oke Lalu kita Klik Foto 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 tersebut Kita klik kanan Kita akan Masuk ke Power clip Power clip Inside Pilih yang silangnya Ya seperti itu Ulangi lagi Kita Masukkan ke Setiap Lambang silang Semua foto Kita isi Kesemuanya Ini Satu lembar Kertas Kertas Saya buat Sebanyak 10 Picis Ukuran standar Polaroid ini Adalah 6x9 cm Sedangkan Saya buat Polaroid ini Agak sedikit Kecil Agak sedikit Kecil Dari ukuran Standarnya Malah kita Menggunakan Mesin Cutting Oke Lalu kita Klik Double Untuk masuk Ke power clip Lalu kita Tekan Shift Dan Tahan Lalu Tarik Foto tersebut Sesuai Ukuran Petak Atau Kotak Yang sudah Saya buat Coba Kita Klik Tahan Kita tarik Kedalam Oke Kita lepas Selanjutnya Foto selanjutnya Seperti itu Dan Semua foto Kita Haruskan Seperti itu Semua foto Setelah Semua foto Selesai Kita Buat Seperti tadi Kita drag All lagi Drag All Foto Kita Akan Buat Beach Map Convert To Beach Map Baru Kita Pilih Yang lain Tetap Aja Tinggal Kita Tekan Oke Kenapa Sedemikian Agar Foto Tersebut Tidak Ber Lari Lari Lagi Setelah Kita Print Oke Kita Akan Peer Print Coba Kita Pilih File Print Oke Kita Ini Saya Menggunakan Epson L 1110 Kita Pilih Red Branch Ukurannya Saya Menggunakan Kertas F4 F4 Lalu Kita Landscape Karena Di Corel Landscape Terus Jenis Kertas Saya Menggunakan Epson Matte Saya Menggunakan Kertas Art Paper Lalu Kita Pilih Kualitas Tinggi Agar Hasilnya Sangat Bagus Terus Ini Ada Centang Kita Hilangkan Centang Lalu Kita Oke Kan Lalu Kita Print Oke Kita Klik Oke Lalu Proses Print Akan Berjalan Inilah Hasil Yang Setelah Diprint Hasilnya Sangat Memuaskan Anti Luntur Saya Menggunakan Kertas Art Paper Kertas Art Paper Dan Tinta Art Paper Ukuran Kertas F4 Saya Menggunakannya Tersebut Hasilnya Sangat Memuaskan Tahan Air Inilah Proses Pengeplinan Menggunakan Epson L 1110 Teman-teman Bisa Menggunakan Epson Yang lain Juga Boleh Terserah Saya Menggunakan Epson L 1110 Inilah Hasil Setelah Kita Cetak Lalu Kita Akan Potong Menggunakan Mesin Potong Saya Menggunakan Mesin Jinka NXL Pro 721 Saya Menggunakan Mesin Cutting Ya Inilah Hasil Cutting Presisi Dan Rapi Ya Inilah Setelah Kita Potong Menggunakan Mesin Cutting Jinka NXL Pro 721 Dia Tahan Air Tahan Air Sudah Saya Uji Coba Tahan Air Tidak Mudah Luntur Dan Tahan Lama Ya Teman-teman Bisa Lihat Hasil Foto-fotonya Terima Kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh Terima